Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Bukan tutorial sih, lebih tepatnya aku tuh mau cobain produknya Madam G Yang kata orang itu produknya tuh bagus, murah, dan terjangkau Produknya Madam G dari Giselle Tapi aku bukan yang endorse atau gimana Cuman aku pengen mencobai produk dari Giselle Dan stay tune Produk yang aku mau cobain Maafin muda aku terkena sepon belan aku Dan yang aku beli itu kemarin Eyeshadow dari Madam G yang modus temperation Aku cobain juga baby cushionnya Madam G yang nomor 03 Terus yang aku beli ini online karena gak bisa keluar rumah Mau ke mal tuh kayak ragu karena lagi virus corona Dan aku beli ini Buy one get one gitu semua yang ini Dapat ini Terus aku beli ini Beli ini, ini kutek dari Madam G tapi yang bukan yang peel off gitu Tapi yang nail muji-nya gitu Tapi aku pakai alkohol Terus aku beli ini Tapi aku kurang cocok dengan warna ini Agak gelap gitu Karena kulit aku gak segelap itu Jadi orang-orang gimana gitu warnanya Di muka aku gak cocok Terus Bedanya nanti aku ganti dengan wardah yang biasanya aku pakai Nah, aku beli juga lipstick, lip cream Yang liquidnya itu dari Madam G Nah, beli yang kol Yang berapa ya Yang 408 Terus juga yang ini Yang 414 Nah, bener Aku beli ini Sebenarnya ini gak cocok sih sama aku Aku lebih cocoknya di volume Tapi nanti aku cobainnya ini Plus warga yang highlighter Untuk eyeshadow sih lebih pasnya Tapi aku belinya yang warna ini Nomor 05 Nih Nggak, jelas Terus aku beli lip tint Yang warna Kosong Berapa nih Kosong Tiga Itu Blush on Yang Kayak baik gitu Oh Yang blush Kosong Tiga juga Dan ini Aku beli Yang kosong Dua Sharp Dan Aku beli juga Yang Refill dari Baby Cushion Total Cover Dari Madam G Itu Yang kosong Tiga juga Kalau gak salah Aku mau cobain Produk dari Madam G Dan aku udah mempersiapkan Seperti ini jawab aku Supaya Nggak kena noda Dari Baby Cushion Ini Lanjut Aku akan mencobain Ini Baby Cushion Nomor 03 Ini total cover Cuma aku gak tau Yang betulnya Aku Aku bukannya Cobain Dimana Dari Produknya Madam G Ini Menurut aku Aku sih Aku tutup Dari yang Sebelah sini Yang Agak kusam Disini Agak cerah Nah Kenapa kan Bedanya Dari sebelah muka Sini Dan sebelah Muka Sini Tapi aku Tanpa Primer Dan aku Mau betul-betul Kayak Tapi gak tau Kalo di muka Gimana Kan muka Aku tuh Buminyak Gini Ini aja Udah Nampak Minyak Aku Karena Aku Minyaknya Terlalu Foundation kah Cushion kah Atau Apapun Itu Aku sering Pakai Kemulut Supaya Lipstick Kita tuh Tahan Lama Dan Aku Pakai Contour Dari Madam G Yang Make It Sharp 02 Nah Ikutin Garis pipi Gitu Contour Ya Guys Terus Aku Pakai Disini Supaya Gak Terlalu Nampak Cabi Aku Supaya Gak Lebar Lebar Banget Dan Disini Dan Ini Sangat Sang Pigment Jadi Harus Nangkannya Tuh Gak Terlalu Berlebihan Gitu Eyeshadow Dari Madam G Yang 02 Yang 02 Aku Mau Cobain Dulu Yang Pertama Aku Mau Cobain Dari Basenya Teng Ini Aku Gatau Ini Kurang Terlalu Jelas Di Kamera Tapi Percayalah Ini Warnanya Ada Namanya Namanya Kita Harus Mencoba Percayalah 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 Sebenarnya Ini Warnanya Pigmented Gitu Gini Aku mau Pakai Glitter Percayalah Yang Ini Wuh Mana Ya Susu Banget Deh Yang Ini Depan Terima Sampai Tidak 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 Hai aku cobain yang warna coklat ini coklat ini kayak di mix lagi supaya enggak kaya di mix lagi aku mau cobain yang madem jeng ini cuma ini enggak terlalu wow banget makinya cukup disitu aja gitu baru dan di mix lagi di mix lagi nanti pakai tangan aja terus aku mau cobain yang madem j itu cara blush on yang pigmented banget kata orang-orang cuma mau coba dikit aja karena dia fitmen banget nah keluar tuh kampus juga sih kayak gini di dalamnya itu aku pakai yang cc warna 414 aku pakai yang di dalamnya itu warna cc ini 414 jadi gini enggak terlalu heboh kan karena aku emang terlalu suka heboh enggak heboh banget sih cuman kayak standar gitu gini ketinggalan juga kita ini udah beli tapi nggak pakai itu loh guys bukan untuk bervolume aku salah beli karena yang bervolume itu kalau nggak salah warna apa ya lupa ada warna apa cuman ini itu untuk memanjangin bulu mata kalian panjangnya itu yang ingin bukan mau volumin gitu dan aku suka warnanya kayak warnanya tuh natural gitu dan aku harus cobain nih gimana ya kalau misalnya kalau kayak gini ini agak susah makainya nih nah nah percayalah sangat susah kalau makainya di nampakin kamera lebih baik aku pakai dulu ya begini warna dari si eh Madam G yang nomor berapa ya yang nomor aku nggak tahu nah dan kayak ya begitulah jadi inilah hasil dari Madam G nya ini aku nggak pakai lip tint oh sorry aku nggak pakai lip tint karena aku di dalam itu warna ini rencananya karena aku nggak beli aku tuh takut kan kalau nggak beli yang nggak sesuai sama aku itu takut aku pakai dan ternyata aku emang mau pakai itu lip tint nya cuman lip tint nya itu sekarang aku pakai nya kayak di lipstick yang lain atau bagaimana pink pink nude pink nude gitu aku dan aku lebih suka ke wadah sih kalau warna-warna kayak gitu tuh karena aku emang dari dari SMI finally akhirnya aku udah selesai semua warna yang warna ini udah selesai mukaku udah selesai tapi aku nggak pakai primer jadi kayak nampak banget deh pori-pori aku dan jerawat aku ini juga nampak banget ini bekas jerawat jadi itulah hasil dari makeup tutorial bukan makeup tutorial aku sih lebih pastinya ini aku ngomongin lab makeup dari produknya Madam G tapi next time aku bakal cobain routine makeup aku yang biasa-biasa aja nggak terlalu heboh atau bagaimanapun dan tapi no problem mbak ya karena aku udah nggak terlalu nggak terlalu menyukai menonjol-menonjol badai-badi gimana aku terus sih tapi udah sesuai dengan mukaku ini dan menurut aku ini sangat cocok warnanya dengan kulit orang somatang tapi nggak terlalu hitam gitu somatang tapi nggak terlalu hitam kayak aku kuning-kuningan gitu jadi lebih bagus kalian beli yang warna ini ya 03 Madam G yang BB Fusion nya aku juga belum pernah mencobain foundation dari Madam G aku belum takut nggak nggak cucuk sama aku atau takut keputihan dari aku dan bedanya ini emang nggak cocok sama aku ini lihat warnanya tuh nggak cocok karena kayak warnanya tuh gelap gitu cocok sama orang yang betul-betul gelap kasih semuanya udah nonton makeup aku yang dari Madam G ini yang nggak terlalu wah dan nggak terlalu biasa-biasa aja sih tapi aku makasih banget jika kalian betul-betul nonton sampai abis dan jangan lupa di like, subscribe, and comment dan aku selalu membutuhkan subscribe kalian dan aku butuh juga ide konten kreatif dari kalian juga yang dari komentar-komentar kalian aku akan cobain nge-post dengan sesuai yang kalian inginkan terima kasih semuanya thank you selamat menikmati terima kasih